Selamat malam, petugas gabungan dari Polda D.I.E. menyergap 4 pelaku perampokan. Satu orang tewas tertembak setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran dan baku tembak di Jalan Gelagah, Kulonprogo dan Purworejo, Jawa Tengah. Inilah video amatir warga usai penangkapan 4 pelaku perampok di Jalan Watas, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam video ini terlihat 4 pelaku sudah tergeletak di pinggir jalan karena mengalami luka tembak, usai kejar-kejaran dan baku tembak dengan petugas gabungan Polda D.I.E. Dalam kejadian ini, satu pelaku tewas tertembak, sementara tiga lainnya mengalami luka tembak di bagian bahu serta kaki dan kini direwat di rumah sakit Bayangkara Polda D.I.E. Berdasarkan keterangan di Reskrimum Polda D.I.E. Kompes Pol Hadi Utom, pelaku sebelumnya telah menjadi target operasi karena melakukan perampokan di wilayah Gunung Kidul dan Bantul dengan kerugian 600 juta rupiah. Modus yang dilakukan adalah mengintai rumah atau toko yang akan buka, kemudian menodongkan senjata api dan menguras harta benda milik korbannya. Dari tangan pelaku, petugas amankan sepucuk senjata api lengkap dengan peluru dan sebuah mobil milik tersangka. Kita lakukan ketentuan yang berlaku yaitu kita lumpuhkan, karena ternyata memiliki senjata api dan otomatis ya itu beruntun, maka satu orang meninggal, satu orang meninggal di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih.